Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel youtube gue Game on let's play the game Kali ini kita akan meneruskan gameplay kita lagi teman-teman Yaitu Die Air Dan kemarin kita sudah sempat mengunjungi tempat tinggal adik saskov ya teman-teman Namun sayangnya kita tidak bertemu dengan dia teman-teman Tapi teman-teman disana kita menemukan sebuah fakta mengejutkan teman-teman Yang dimana kita sudah tahu siapa dalang dibalik semua ini teman-teman Dan orang tersebut adalah ayah dari dokter Svetlana itu sendiri teman-teman Dan gue yakin kalau dokter Svetlana ini tahu ya teman-teman Dia pasti sangat-sangat terpukul teman-teman Dan bagaimana kita caranya untuk menyampaikan kepada dokter Svetlana ini teman-teman Gimana kita mau ngomongnya gitu loh Baiklah teman-teman yuk kita langsung saja lanjutkan perjalanan kita ya teman-teman Yuk let's go Oke teman-teman kita sudah masuk di gamenya ya Dan kemarin kita juga sudah sampai di Brian's ya teman-teman Untuk menemui penyidik Caprilov teman-teman Dan yuk langsung saja kita ke rumah penyidik tersebut ya teman-teman Oke kita langsung saja mulai misinya ya teman-teman Daca penyidik Caprilov adalah satu-satunya bangunan yang tersisa di desa pinggiran kota Oke teman-teman Sepertinya rumah penyidik ini sudah ditinggalkan ya teman-teman Sudah porak-porandai gitu loh keadanya Tapi ada bekas jejak dan puntung rokok yang masih menyala teman-teman Kira-kira siapa teman-teman Coba kita cari tahu ya Oke kita coba intai rumah ini dari luar dulu ya teman-teman Kita cari tahu siapa yang ada di dalam teman-teman Oke dan ada tiga orang yang keluar dari rumah tersebut teman-teman Dua orang pria dan satu wanita teman-teman Dan sepertinya wanita itu diikat ya teman-teman Oke coba kita ikuti mereka teman-teman Oke dan gadis itu katanya disekap teman-teman Di sebuah gudang kecil ya Oke kita tahu nama mereka adalah pimples dan tema teman-teman Dan kosak ini sendiri kayaknya pimpinannya mereka ya teman-teman Oke lanjut teman-teman Oke cuman ada tiga ruangan katanya teman-teman di rumah tersebut Ruang tidur, ruang tamu, dan ruang makan teman-teman Oke dan di dalam rumah tersebut katanya ada empat orang ya teman-teman Dan mereka adalah para penjahat teman-teman Dan mereka juga bersenjata ya Oke lanjut teman-teman Iya teman-teman Kemana Gavrilov teman-teman Oke dan kita juga tidak bisa menyelidiki semua ini ya teman-teman Kalau ada bandit di dalamnya Dan kita harus menyelamatkan gadis yang disekap tadi teman-teman Oke lanjut teman-teman Oke teman-teman Kita challenge diri kita disini teman-teman Wah kita diam-diam menyelinap ya teman-teman Dan kita akan menghabisi mereka semua Oke Yuk kita mulai teman-teman Oke coba kita lihat dulu rumahnya teman-teman Kita lihat rumahnya dari luar Oke dan ini adalah peta rumah tersebut ya Di dapur ada gudang bawah tanah katanya teman-teman Oke Oke coba kita lihat melalui jendela ya teman-teman Oh Oke dan tema teman-teman Oh dia tema yang paling besar ya teman-teman Yang berbadan besar itu namanya tema teman-teman Dan yang botak itu teman-teman Namanya Ivan Oke lanjut teman-teman Oke kita coba lihat dari jendela dapur ya teman-teman Oke pimpel di gudang bawah tanah katanya teman-teman Oke lanjut teman-teman Oke kalau kita lanjut ke nomor 4 teman-teman Pasti yang di ruang tamu tadi bisa tahu teman-teman Oke coba kita langsung nomor 5 ya teman-teman Kita ke ruang tidur melalui jendela teman-teman Oke coba kita geledah ruangan ini teman-teman Oke kita bisa bersembunyi juga ya teman-teman Di bawah tempat tidur katanya Oke kita ambil kabel dari set rega ini ya teman-teman Oke lanjut Oke coba kita pancing satu bandit ya teman-teman Biar masuk ke dalam kamar ini teman-teman Oke Waduh gawat teman-teman yang datang malah dua Oke Kita memiliki dua opsi ya teman-teman Kita melompat keluar Dan membunuh keduanya sebelum mereka memanggilkan mereka Atau menunggu di lemari Soalnya ini dua orang teman-teman sekaligus Apalagi satu orang itu berbadan besar Oke teman-teman kita tunggu aja ya teman-teman Kita tetap di lemari teman-teman Kita sembunyi Karena gak mungkin langsung melawan mereka berdua teman-teman Yang ada nanti mereka malah memanggil teman mereka yang lain Oke Oke kita keluar rumah ya Aduh Oke ada suara gaduh ya teman-teman Ke arah dapur Dan coba kita lihat teman-teman Oh ternyata itu pimples teman-teman Buset dah Mau kasih pimples marah teman-teman Karena diledek oleh kosak teman-teman Ya kan bener teman-teman Si kosak ini adalah pimpinan mereka teman-teman Oke Oke mereka berdua bergabung dengan event dan tema ya teman-teman Di ruang tamu Dan coba kita naik ke dapur teman-teman Melalui jendela teman-teman Oke coba kita cari sesuatu disini teman-teman Barangkali ada sesuatu kan Yang nantinya bisa kita gunakan teman-teman Ya entah itu buat Menjebak mereka atau gimana teman-teman Oke kita coba cari dapur ya teman-teman Di dapur katanya kosong teman-teman Tidak ada makanan sama sekali Jorok banget Oke kita coba lihat kulkas teman-teman Kita mau menemukan sarden ya teman-teman Yang katanya sudah bau busuk teman-teman Oke teman-teman Kita kerjain mereka teman-teman Kita masukkan daging busuk ke dalam Makanan mereka ya teman-teman Oke Oke Kita campurin tuh sardine Expired itu teman-teman tadi Yang bau busuk teman-teman Kemakanan mereka teman-teman Sakit perut gak tuh nanti Eh lanjut teman-teman Oke kita coba Pergi ke gudang bawah tanah ya teman-teman Oke lanjut teman-teman Oke coba kita pergi ke koridor ya teman-teman Oke teman-teman Aduh Kalau gue di posisi karakter ini teman-teman Wah Gue deg-degan setengah mati nih teman-teman Oke kita menemukan sebuah poker ya teman-teman Oke lanjut teman-teman Oke coba kita Dengarkan apa yang mereka bicarakan teman-teman Eh hai 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 kayak ada yang teriak temen-temen oke temen-temen si Ivan ini berantem ya temen-temen dengan pimples temen-temen oke lanjut temen-temen ke si Ivan katanya pergi ke kamar ya temen-temen dan sepertinya dia akan tidur temen-temen mungkin ini saatnya kita menyergap satu orang di kamar kayak kita keluar melalui jendela temen-temen kayak kita tunggu sebentar ya dan yuk kita coba lihat di ruang tamu temen-temen seperti dugaan gue ya temen-temen mereka cuman bertiga temen-temen dan si pimples temen-temen sedang membersihkan sisa anggur tadi ya temen-temen yang dipecahkan oleh Ivan temen-temen dan si Ivan ini tertidur temen-temen dan seperti yang gue bilang ya temen-temen si Ivan ini tertidur temen-temen mungkin ini saatnya temen-temen kita sergap satu orang di kamar temen-temen kayak kita coba lihat ya temen-temen oke pintu ke ruang tamu tertutup temen-temen oke kita coba naik ya temen-temen kita masuk ke kamar temen-temen kita mengendap-endap temen-temen untuk meringkus mereka semua temen-temen wah ini tegang banget sih temen-temen digdikan setengah mati temen-temen oke kita coba pilih mana temen-temen kayak kita coba gunakan kabel setrikan tadi ya temen-temen oke kita lilitkan temen-temen wah sadis banget ini sih ini gak boleh ditiru ya temen-temen ini cuma game temen-temen oke temen-temen kita berhasil membunuh Ivan temen-temen dan kita coba sembunyikan badannya ya temen-temen tapi kalau kita sembunyiin Ivan temen-temen yang ada mereka malah curiga temen-temen oke coba kita ini ya temen-temen kita setting sedemikian rupa temen-temen seolah-olah tidak terjadi apa-apa temen-temen oke kita keluar temen-temen oke sisa tiga orang temen-temen oke temen-temen mereka memakan ini temen-temen susu kental yang kita campur dengan sarden ekspahit tadi temen-temen oke coba kita liat ya temen-temen oke temen-temen oke si tema meninggalkan pimples ya temen-temen di dapur oke kita coba liat dari jendela ruang tamu temen-temen oke tema masuk temen-temen temen-temen sambil membawa dua mangkuk makanan tadi ya temen-temen yang kita sudah campurin dengan sarden ekspahit temen-temen oh oh si tema ini mau membangunin si Ivan temen-temen waduh bakalan ketakuan kah temen-temen waduh buset oke temen-temen kita masih selamat temen-temen untung aja ya tadi kita gak sembunyiin mayat si Ivan ini temen-temen wah kalau kita sembunyiin temen-temen gak tau deh temen-temen oke kita coba liat di dapur temen-temen apa yang dilakukan oleh pimples temen-temen oke kita coba masuk temen-temen kita sergap si pimples ini temen-temen oke dan dia meninggalkan senjatanya ya temen-temen oh kesempatan temen-temen wah oke kita pilih yang mana temen-temen oke kita coba tutup pintu gudang bawah tanahnya aja ya temen-temen kita jebak si pimples ini temen-temen si pimples ini gak bisa keluar ya temen-temen karena kita sudah menutup pintunya temen-temen oke satu sudah kita jebak di dalam gudang ya temen-temen oke kita kunci pintunya temen-temen dengan menggunakan poker yang kita temukan tadi ya oke mantap temen-temen sisa dua orang lagi temen-temen oke temen-temen oke temen-temen sakit perut temen-temen oke dan kita punya kesempatan temen-temen kita bisa menyergap si tema ini temen-temen di kamar kecil temen-temen atau kita tunggu di belakang pintu yang paling mungkin bisa kita lakukan yaitu menyergap si tema ini ya temen-temen temen-temen di kamar kecil temen-temen oke dan kita tusuk tema temen-temen oke temen-temen kita berhasil membunuh si tema temen-temen sisa dua orang lagi temen-temen pimples dan kosak ya temen-temen yang mana si pimples ini terjebak di gudang bawah tanah temen-temen oke kita coba buat kegaduhan ya temen-temen kita pancing kosak temen-temen oke dan kita tusuk kosak lagi temen-temen oke kita tusuk kosak temen-temen wah ini wah sempurna banget temen-temen oke oke dan saatnya kita pereskan yang satu ini temen-temen kita habisi si pimples ini temen-temen oke temen-temen wah kelar temen-temen jadi kita berhasil ya temen-temen kita mengendap-endap dan menyelinap lalu menyergap mereka satu persatu temen-temen wah gila dan kita dapatkan senjata mereka ya temen-temen wah gila 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 oke dan kita coba pergi ke gudang temen-temen kita selamatkan gadis yang disekat tadi ya oke kita coba pipaskan dia ya temen-temen dan gadis ini bernama varia temen-temen oke dan dia tidak bisa jalan ya temen-temen untuk sementara ini oke kita coba gendong temen-temen dan ada beberapa orang ya temen-temen ternyata yang masih selamat temen-temen di luar berain temen-temen oke kita coba menuju kesana ya gak boleh neng neng bahaya jangan ikut sama gue dah oke oke temen-temen kita mendapatkan anggur ya temen-temen beserta makanan yang lainnya kita ambil semua dulu temen-temen oke temen-temen selesai juga misinya temen-temen dan ada catatan ya temen-temen catatan 45 oke temen-temen kita berbohong ya ternyata temen-temen sama varia ya mau gimana lagi temen-temen kalau dia ikut dengan kita temen-temen yang ada malah nambah beban kita temen-temen karena di luar sana itu ya tau sendiri temen-temen sangat bahaya banget temen-temen oke temen-temen kita melihat sebuah jejak temen-temen oke ternyata jejak serigala temen-temen dan ternyata serigala yang di institut kemarin temen-temen belum mati temen-temen buset dan mengikuti kita sampai ke briance temen-temen dan tujuan kita selanjutnya ke camp ya temen-temen camp kota briance temen-temen yang pastinya disana ada orang-orang yang selamat temen-temen oke temen-temen yuk kita langsung saja lanjutkan perjalanan kita ya temen-temen kita ke camp orang-orang di briance temen-temen tapi sebelum kesana temen-temen ini kita lihat suatu gudukan aneh temen-temen wah iuh buset ngeribang temen-temen semut mutan temen-temen yuk coba kita serang temen-temen wah gila sih ini hewan-hewan mutan semuanya sudah pindah temen-temen dan membangun sarang ya temen-temen di gedung-gedung perkotaan temen-temen wah ini sih ngeri banget temen-temen eh sisa satu semut lagi temen-temen enggak nyampe temen-temen oke dan kita memenangkan pertarungan ini temen-temen oke temen-temen dan sekalian yuk kita ke pangkalan militer ini temen-temen kita coba cari senjata ya barangkali kita nemu temen-temen please ya oh iya satu lagi temen-temen zirah temen-temen barangkali kita menemukan zirah lapangan ya temen-temen nah ini dia temen-temen please semoga aja nemu ya temen-temen zirah lapangan ini temen-temen please 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 ya aduh susah banget temen-temen cari zirah oke temen-temen yuk kita langsung saja ke camp ya temen-temen kita antarkan si varia ini kepada bibinya ya temen-temen oke coba kita masuk temen-temen uh prines kota bebas oke coba kita temukan orang ya temen-temen oke oke kita ada catatan lagi temen-temen dan ternyata bibinya itu baik hati temen-temen temen-temen apakah varia tadi boong temen-temen oh ternyata si penyidik gavrilov ini pergi ke kiev temen-temen oke coba kita lihat temen-temen uh lumayan jauh temen-temen dan yuk coba kita lihat di camp brines ini ada apa temen-temen oh ya temen-temen kemarin gue sempet ngomong ya temen-temen kalau mau nunjukin gimana cara gue dapetin uang temen-temen nah ini cara gue dapetin uang temen-temen kita jual-jual item temen-temen dan udah kayaknya temen-temen oke jual ya lumayan temen-temen dan uang tersebut bisa kita gunain ya temen-temen buat beli juga temen-temen dari pedagang yang ada di camp ini temen-temen tuh bisa kita lihat temen-temen oh kita bisa nemuin zirah ini temen-temen zirah lapangan temen-temen tapi reputasi kita harus ini temen-temen level 2 temen-temen oke nanti gue tingkatin dulu deh reputasi gue oke biar kita bisa membeli zirah lapangan tersebut ya temen-temen dan setelah itu kita coba buat zirah yang satu ini temen-temen baiklah temen-temen untuk game die air survival cukup sampai disini terlebih dahulu jika kalian suka dengan gameplay gue jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya temen-temen dan jangan lupa juga untuk aktifkan loncengnya temen-temen biar kalian tidak ketinggalan apabila ada video-video baru dari gue terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya yaa dadah 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 jika day moment selamat menikmati